I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, terima kasih sudah berkenan mampir di channel ini, semoga sahabat semua selalu sehat dan berkah rezekinya, serta selalu dikobulkan segala hajat, amin. Kali ini kami akan berbagi tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, namun sebelumnya mohon maaf sungguh tidak bermaksud menggurui, namun niatan hanya sekedar berbagi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sahabatku, akhirnya, Nabi Ibrahim dan sang ayah terlibat dalam pergulatan yang sengit di mana kedua-duanya dipisahkan oleh prinsip-prinsip yang berbeda. Si anak bertengger di puncak kebenaran bersama Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan si ayah berdiri bersama kebatilan. Si ayah berkata kepada anaknya, sungguh besar ujianku kepadamu wahai Ibrahim. Engkau telah berhianat kepadaku dan bersikap tidak terpuji kepadaku. Ibrahim menjawab, Wahai Bapaku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun? Wahai Bapaku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, miscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapaku, janganlah kamu menyembah setan, sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang maha pemurah. Wahai Bapaku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa asap dan Tuhan yang maha pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan. Quran Surat Mariam Ayat 42 Sang ayah segera bangkit dan ia tak kuasa lagi untuk meledakkan amarahnya kepada Ibrahim, mencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim. Jika kamu tidak berhenti, maka miscaya kamu akan aku rajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Quran Surat Mariam Ayat 46 Jika engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, sungguh aku akan merajammu. Aku akan membunuhmu dengan pukulan batu. Demikian balasan siapapun yang menentang Tuhan. Keluarlah dari rumahku, aku tidak ingin lagi melihatmu. Keluar. Akhirnya, pertentangan itu membawa akibat pengusiran Nabi Ibrahim dari rumahnya, dan beliau pun terancam pembunuhan dan perajaman. Meskipun demikian, sikap Nabi Ibrahim tidak pernah berubah. Beliau tetap menjadi anak yang baik dan Nabi yang mulia. Beliau berdialog dengan ayahnya dengan menggunakan adab para Nabi dan etika para Nabi. Ketika mendengar penghinaan, pengusiran, dan ancaman pembunuhan dari ayahnya, beliau berkata dengan lembut. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Nabi Ibrahim pun keluar dari rumah ayahnya. Beliau meninggalkan kaumnya dan sesembahan-sembahan selain Allah. Beliau menetapkan suatu urusan dalam dirinya. Beliau mengetahui bahwa di sana ada pesta besar yang diadakan di tepi sungai di mana manusia-manusia berbondong-bondong menuju ke sana. Beliau menunggu sampai perayaan itu datang di mana saat itu kota menjadi sungi karena ditinggalkan oleh manusia yang hidup di dalamnya dan mereka menuju ke tempat itu. Jalan-jalan yang menuju tempat penyembahan menjadi sepi dan tempat penyembahan itu pun ditinggalkan oleh penjaganya. Semua orang mengikuti pesta itu. Dengan penuh hati-hati, Ibrahim memasuki tempat penyembahan dengan membawa kapak yang tajam. Ibrahim melihat patung-patung Tuhan yang terukir dari batu-batu dan kayu-kayu. Ibrahim pun melihat makanan yang diletakkan oleh manusia di depannya sebagai hadiah dan nazar. Ibrahim mendekat pada patung-patung itu. Kepada salah satu patung dengan nada bercanda ia berkata, Jai patung, makanan yang ada di depanmu itu telah dingin. Mengapa engkau tidak memakannya? Namun patung itu tetap membisu. Ibrahim pun bertanya kepada patung-patung lain di sekitarnya. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, mengapa kalian tidak makan? Quran Surat Esh Sofat Ayat 91 Ibrahim mengejek patung-patung itu. Ibrahim mengetahui bahwa patung itu memang tidak dapat memakannya. Ibrahim bertanya kepada patung-patung itu. Mengapa kamu tidak menjawab? Quran Surat Esh Sofat Ayat 92 Ibrahim pun langsung mengangkat kapak yang ada di tangannya dan mulai menghancurkan Tuhan-Tuhan yang palsu yang disembak oleh manusia. Ibrahim menghancurkan seluruh patung-patung itu dan hanya menyisakan satu patung, lalu beliau menggantungkan kapak itu di lehernya. Setelah melaksanakan tugas itu, beliau pergi menuju ke gunung. Beliau telah bersumpah untuk membawa suatu bukti yang jelas, bahkan bukti praktis tentang kebodohan kaumnya dalam menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, pesta perayaan itu selesai dan manusia kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan ketika salah seorang masuk ke tempat sembahan itu, ia pun berteriak. Manusia-manusia datang menolongnya dan ingin mengetahui apa sebab dibalik teriakan itu. Dan mereka mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan semuanya telah hancur yang tersisa hanya satu. Mereka mulai berpikir siapa penyebab semua ini. Akhirnya mereka pun mengetahui dan menyadari bahwa ini adalah ulah Ibrahim yang telah mengajak mereka untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata, Ibrahim menjawab, Tanyalah kepada Tuhan kalian. Kemudian mereka berkata, Bukankah engkau mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak berbicara? Ibrahim membalas, Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mampu berbicara? Sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat dan sesuatu yang tidak mampu memberikan mudarat? Tidakkah kalian mau berpikir sebentar di mana letak akal kalian? Sungguh Tuhan-Tuhan kalian telah hancur sementara Tuhan yang paling besar berdiri dan hanya memandanginya Tuhan-Tuhan itu tidak mampu menghindarkan gangguan dari diri mereka. Dan bagaimana mereka dapat mendatangkan kebaikan buat kalian? Tidakkah kalian mau berpikir sejenak? Kapak itu tergantung di Tuhan yang paling besar tetapi anehnya dia tidak dapat menceritakan apa yang terjadi. Ia tidak mampu berbicara, tidak mendengar, tidak bergerak, tidak melihat, tidak memberikan manfaat, dan tidak membahayakan. Ia hanya sekadar batu. Lalu mengapa manusia menyembah batu? Di mana letak akal pikiran yang sehat? Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan peristiwa tersebut dalam firmannya. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung itu apakah ini yang membuat kamu tekun beribadah kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim menjawab, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas apa yang demikian itu. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang lalim. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikannya. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kemudian kepala mereka jadi tertunduk, lalu berkata, sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun tidak dapat pula memberi mudarat kepada kamu? Ah celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kami jika kamu benar-benar hendak bertindak. Quran Surat Al-Anbiya ayat 51-68 Nabi Ibrahim mampu menundukkan mereka dengan argumentasi dan logika berpikir yang sehat. Tetapi mereka membalasnya dengan menetapkan akan menggantungnya di dalam api. Sungguh ini sangat mengherankan, suatu mahkamah yang mengerikan digelar di mana si tertuduh akan dihukum dengan pembakaran. Demikianlah masalah pergulatan antara pemikiran, atau antara nilai-nilai, atau antara prinsip-prinsip selalu terjadi dan selalu membara di tengah-tengah masyarakat. Nabi Ibrahim sudah berusaha untuk menggugah hati dan pikiran ketika beliau mengisyaratkan kepada Tuhan yang paling besar dan menuduhnya bahwa ialah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan yang lain. Nabi Ibrahim meminta kepada mereka untuk bertanya kepada para Tuhan itu tentang siapa yang membuatnya hancur, tetapi para Tuhan itu tidak mampu berbicara, lalu mengapa manusia menyembah sesuatu yang tidak mampu berbicara dan tidak mengerti apa-apa. Ketika Nabi Ibrahim berhasil merobohkan argumentasi mereka, maka orang-orang yang sombong bangkit untuk menenangkan suasana. Para penentang itu tidak mau manusia akan menyembah selain berhala. Mereka pun mengatakan akan menggantung dan akan membakar Ibrahim hidup-hidup. Walauhu, alam, nah sahabatku, sampai di sini dulu kisahnya. Insya Allah kita sambung lagi di video berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Panteng terus channel ini, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.